Nah, vaksin itu diinformasikan, bukan dikampanyekan ayo vaksin. Saya agak bingung juga ngeliat banyak orang rame-rame ayo vaksin, tadi pagi masih lagi, ini kok saya liat kayak sunatan masal. Tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya udah 63 nih. Mau semua yang, semua usia boleh tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapet, apa namanya itu, sanksi 5 juta, mending gue bayar. Banyak kalau itu digerakkan secara masif, cari semua orang-orang yang bergejala dan yang belum bergejala dari positif, segera isolasi. Kita kembali lagi di Zoom In, warganet. Kali ini saya sudah bersama seorang pakar biologi molekuler. Kita akan berbicara soal vaksin, yang pada tanggal 13 Januari sudah mulai perdana dengan Presiden Jokowi di suntik vaksin Sinovac. Nah, untuk kalian yang masih khawatir, masih ragu, vaksin enggak, vaksin enggak. Kita akan coba bincang sama ahlinya di sini. Selamat malam, Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini kan masyarakat masih banyak yang ngeragu ya untuk vaksin. Mulai diteras isu, percaya dengan kemanjurannya enggak, terus aman atau enggak. Kemudian ditambah lagi, sebenarnya coba menuncul isu soal wajib divaksin. Makin besar itu antibiotik vaksin enggak. Jadi sebenarnya kondisi denganifikasi atau kemanjurannya 65% itu, pengikian sederhananya apa nih, Pak? Ya, makasih. Jadi memang kalau kita lihat banyak alasan ya, masyarakat itu tidak berahu gitu, untuk divaksinasi. Itu salah satunya masalah kepercayaan ini saya pikir adalah landasan utamanya. Alasan utamanya itu di situ. Karena kalau misalnya orang dari awal sudah enggak percaya, bersihudon gitu ya, apapun angka yang diberikan misalnya nih, 90% etikasi misalnya, itu pun juga mereka masih akan ragu. Karena ada juga masyarakat yang mengatakan COVID ini juga plan demi, ini juga bukan suatu penyakit yang real. Danaka, konspirasi gitu ya. Ya, konspirasi gitu. Jadi makanya memang ada spektrum juga nih, orang yang juga percaya. Tapi sebetulnya begini, memang dalam hal pandemi ini, yang usia-fasanya sudah sangat kuat gitu kan, kita semua itu harus punya peran. Bagaimana caranya supaya ini segera selesai. Kita harus bertanya bagi kita sendiri, kalau kita menolaknya, penolakan itu membuat pandemi ini cepat berakhir, atau justru makin lama? Ini yang kita sepertanya. Kalau misalnya penolakan itu membuat itu makin cepat berakhir, ya bagus. Kalau memang seperti itu. Tapi maksudnya kan enggak, penolakan itu justru... Justru memperlambat. Karena kita juga harus tahu, rekan-rekan sekalian, COVID ini, itu masalahnya apa? Tadi ada dua hal yang kita harus bisa lihat. Ada namanya infeksi, jadi virus itu masuk, ada juga nanti gejala setelah infeksi. Nah, kita tahu nih, orang-orang yang bergejala itu, memang tanda putih nih, tidak sebanyak katakan kasus kanker, kasus jantung, kasus stroke misalnya. Memang kita akui enggak banyak. Tapi masalahnya, orang-orang yang sesuai lepas itu, yang bergejala, mereka yang masuk ke rumah sakit itu bareng. Jadi itu masalahnya. Memang angkanya sedikit, tapi yang sedikit ini, kalau masuknya bareng, dan ketika dirawat, itu kan enggak cuma dua jam, enggak cuma tiga jam. Bisa berhari-hari. Sementara besok datang lagi, angkatan lagi yang baru. 20 lagi masuk, 30 lagi besoknya lagi masuk. Kalau seandainya nih, teman-teman bayangin, kita kurang bisa paruh aja. Itu sudah sangat membantu. Itu sudah sangat membantu. Dan rumah sakit juga terbantu ya. Ini para dokter kita, perawat kita itu sudah capek. Luar biasa. Mereka masih bertahan sampai sekarang. Itu luar biasa. Nah, apa yang bisa kita bantu untuk mereka? Kalau bisa kita berpartisipasi dalam program vaksinasi ini, itu minimal apa? Minimal memang, angka orang yang bergejala itu bisa kita turunkan. Minimal tadi dua kali depan. Syukur kalau dapat vaksin yang lebih tinggi, itu makin bagus. Oke. Nah, gini Pak Ahmad. Kalau ada orang yang beranggapan begini, saya sudah divaksin nih, oh berarti saya sudah aman dong keluar, bisa kemana aja, kan sudah imunnya, sudah boleh bekerja untuk bisa melawan virus COVID gitu. Itu gimana? Ya, saya suka diriakan banyaknya, Pak. Jadi memang, masalah COVID itu ada dua. Ada infeksi, ada gejala setelah infeksi. Nah, kasus COVID ini, yang pertama tadi kan main tergejala. Itu vaksin itu bisa itu. Bisa menurunkan gejala. Tapi, dia belum terbukti untuk bisa menjaga infeksi. Jadi gambarannya begini, ketika orang divaksin, itu kan memunculkan banyak sekali handship dalam tubuh kita. Nah, handship yang muncul itu, lokasinya di mana? Di sini, rongga dalam. Dia tidak ditempatkan di rongga nafas atas. Oke. Jadi artinya apa? Kalau misalnya ada maling datang, handship kita itu lokasinya bukan di pagar. Di dalam ya? Di dalam, di ruang tamu. Jadi masih bisa masuk. Jadi maling masih bisa masuk, tapi dia tidak berani masuk ke ruang tamu untuk nyuri. Tapi malingnya masih bisa pindah ke tetangga. Tetangga yang belum punya handship di ruang tamunya, dia akan maling ke rumah tetangga kita. Jadi kita membuka pintu, membawa ke mana-mana itu ya? Betul. Makanya, pagar portal di depan rumah itu, yang harus ditutup dengan 5M. Makanya setelah di vaksin, mohon-mohon jangan egois. Jangan merasa nih, setelah di vaksin, masuk Instagram kan, ini bahuku, mana bahumu. Tapi tidak pakai masker. Bahaya. Itu bukan tipologi bangsa yang penyayang. Kita nih, mas Indonesia yang sangat duduk sama-sama, kita tidak bergoyong. Makanya setelah vaksin, tetap tolong, maukan 5M tadi. Nah, bagaimana yang punya pemikiran gini? Oh, saya kan masih muda, masih sehat. Saya kan tidak butuh vaksin deh. Sementara di sisi lain, ada orang yang usia lanjut, yang sebenarnya pengen di vaksin, tapi tidak bisa di vaksin. Itu juga harus diubah ya, cara pikiran seperti itu. Memang kita harus berpikir bahwa, vaksin itu kan, kelahan yang melindungi diri. Artinya begini, untuk orang-orang yang muda, memang risiko dia bergejala itu, kecil. Tapi, jangan lupa, dia menjadi medium yang sangat bagus, untuk meneluarkan kepada, para lansia kita, kepada orang-orang tua kita. Apalagi di zaman sekarang, kan banyak, orang tua kita, masih harus, membina siapa? Cucu kita. Benar gak? Karena orang-orang yang bekerja kan? Artinya apa? Padahal, kalau cucu kita, anak-anak kecil nih, berkeliaran, mana-mana, yang gak terkendali, dia bawa penyakitnya, buat yang, membahayakan orang-orang. Membahayakan. Nah, maka dari situ, nanti memang ada program, vaksinasi itu bertahan. Saat ini, itu diperhatuskan kan, pada anak-anak kecil dulu. Supaya jangan sampai, makin banyak anak-anak kecil yang meninggal. Makanya itu perlu kita lindungi nih, para anak-anak kecil berlapak kecil berluan. Setelah itu, nanti para petugas publik, pelayan publik, yang sering datang ke orang, supaya mereka juga jangan sampai sakit. Karena kalau mereka sampai sakit, siapa nanti yang, tadi, membiayai rangsia-rangsia kita, yang biaya orang-orang tua kita. Itu mereka juga harus kita lindungi kan? Nah, tapi, jangan kendor, jangan sampai, kita pulang gak prokes. Kalau pulang dari luar, mandi, bersih-bersih. Mandi, bersih-bersih, sebelum kemana-mana, baru kita interaksi lagi. Kalau masih bisa pakai masker di rumah, tetap pakai masker ya? Kalau misalnya ada gejala gak enak badan nih, misalnya, pakai masker. Bahkan kalau misalnya harus kini maka ekstrim, kalau para pekerja saya dulu pernah isolasi mandiri, apa yang saya lakukan? Saya pakai kertas. Saya bilang sama anak istri saya, saya ini, apa namanya, dimana ini cucian misalnya gitu. Cuci baju sendiri, atau cuci piringnya sendiri gitu kan. Sebisa mungkin. Memang, ini bukan berarti kita paranoid, tapi memang virus ini, itu memang sangat licik ya. Jadi kita harus bisa step lebih ke depan. One step ahead di badan si virus ini ya. Nah, Pak Ahmad, ini mengenai 5M, masker, cuci tangan, segala macam itu. Bicara soal masker dulu nih. Di luar sana masih banyak, bahkan mungkin ada figur di luar sana yang masih gak pakai masker, tapi hanya pakai facial. Bisa gak dijelaskan? Efektif atau nggak sih, kita pakai facial saja, atau tetap harus pakai masker? Ya, harusnya kita gunakan, idealnya dua-duanya malah. Tapi kalau misalnya, kalau misalnya gak pakai dua-duanya, harus minimal pakai masker. Kenapa? Karena masker ini melindungi seluruh program yang atas kita. Sekentarnya kalau kita bicara facial, itu kan disini ada program yang sangat lebar. Ya. Gitu kan? Nah, kalau kita pakai helm, sampai lengkap itu beda ya. Tapi kalau cuma facial yang biasa itu, itu sebetulnya juga, apa ya, dibilang sama aja. Sama aja bisa gak pakai masker ini. Sama aja bisa gak pakai masker ini. Iya, sebenarnya gak ada. Jadi, makanya penting nih Pak, masker ini itu emas. Sekali lagi kalau kita serius ya. Cuma nanti cara lepasnya bagaimana? Cara lepasnya jangan dilorotin ke dagu. Karena apa? Ini, darah dagu kita ini, itu kan yang ekspus dengan mungkin ada virus. Kalau jadi kita turunkan, apa yang terjadi? Nempel lah. Nempel kita naikkan lagi. Berarti kita menginfeksi diri kita sendiri. Ya, gitu. Kalau misalnya mau lepas, lepas sempurna. Kalau kita makan, hati-hati. Pernyata pas perkantoran gak sadar, ya, karena habis capek, kita lihat makan siang. Mungkin pengen ngobrol. Nah, akhirnya yang gak terjadi, mereka buka masker. Karena makanya harus buka masker. Sambil ngobrol. Udah gitu kantinya di ruang tertutup. Makanya sekarang kita perlu biasakan memang bekerja senang. Untuk saat ini. Gak usah ngobrol, gak usah gosip, buat yang suka gosip. Kalau mau ngobrol, boleh pakai hape, gak apa-apa. Disibuk, disibuk, gak apa-apa. Hal-hal sederhana, hal-hal simpel, yang mungkin kita secara gak sadar bisa dilakukan di kantor. Saya bahkan di kantor, di tim pun kadang-kadang sudah gak sadar gitu. Kita sambil diskusi, sambil makan, berarti itu justru bahaya. Bahaya, seperti olahraga misalnya. Olahraga bagus kan? Apalagi kalau misalnya jauh-jauhan, misalnya kita jogging gitu ya, makanya kalau olahraga itu sebetulnya ya olahraga. Itu emang gak boleh dipakai maskernya harusnya. Karena bahaya kan? Gak boleh dipakai masker. Lalu harus buka masker kalau olahraga. Karena kan itu kita harus jangan sampai kita kurang oksigen. Nah, makanya kita harus cari olahraga yang berjarak. Cuma masalahnya, kadang-kadang orang sudah betul olahraganya berjarak. Tapi seolahraga gak mumpul lagi. Masa kembara. Masa kembara. Masa kembara. Betul. Tetap jaga jarak. Ini harus dijaga. Iya, ini masa pandemi. Tapi kalau kita semua istiqomah lebih bareng-bareng, insya Allah kita selesai. Tapi ngomong-ngom ini kayak Arisan aja. Karena virusnya itu, itu kan jalur kerja dia bukannya lempar, dia nyebar tuh enggak. Itu dari satu orang-satu orang. Saya, kembang, kemas, kemas-kemasnya lagi. Dia tuh istilahnya betul-betul cari orang yang terbekat. Nah, kalau kita gak serempak ini 5M-nya, dia kayak Arisan gantian. Gantian aja, digigir. Gapak selesai gitu. Maling penting makanya tuh, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Apalagi tadi, menghindari kerumunan. dan sirkulasi. Pengurang hidup mobilitas. Pengurang hidup mobilitas. Dan juga ini, apa namanya, ini agak susah kalau di kantor ya. Harusnya yang bagus itu, sekarang mungkin gak pakai AC dulu. Oh, oke. Ini saya gak tahu apakah memungkinkan, kalau bisa, perbanyak jendela di kipas angin. Oke. Supaya sirkulasi udaranya lanjut. Bertukar terus ya. Iya. Makanya kalau bisa, sering keluar gitu kan, supaya dapat hidup segar gitu kan. karena kalau misalnya ini, ini memang ada berisiko nih, kalau keluar-keluar gitu ya, banyak di sini. Oke. Ini harus dipikirkan juga dari manajemen. Kayak misalnya sekolah aja ya, terus kan orang lebih mikir mau kembali ke sekolah. Itu saya sarankan, perbanyak jendela. Perbanyak jendela sentikan AC dan apa, masih terlancar. VDJ kan, ya itu apa tadi, VDJ itu kan ventilasi. Sebetulnya, ventilasi yang bagus. Oke, baik. Terima kasih sekali. Selamat, iya. Kita secara gak sadar yang masih di kantor, yang masih harus masuk ke kantor gitu, secara gak sadar masih berjalan lebih dalam. Pasti di mana-mana kantor kan sirkulasi udaranya tertutup. Baik, Mama, terima kasih sekali informasinya. Mula-mula bisa bermanfaat untuk kita semua. Agar lebih hati-hati lagi dalam menjalankan menegakkan protokol kesehatan. Saya Dwiang Gia, kita jumpa lagi di Zoom in pekan depan. Terima kasih, Mama. Terima kasih. Bagus banget informasi. Terima kasih.